Intro Adakah kebebasan pers sampai ketika kita memperingati hari pers nasional tahun ini yang dengan tema pers merdeka demokrasi bermartabat? Tanda tanya dalam kalimat itu sebenarnya memang lebih tepat diletakkan pada temanya yakni tentang pers merdeka demokrasi dan bermartabat Intro Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat secapersatupun bukan jika beda jangan paper Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi apalagi di era digital ini persoalan kemerdekaan, kedemokrasian dan kemartabatan akan berpulang pada karakter media masing-masing dengan para pelakunya bukan atas nama moral, etika ataupun hukum ketika hal tema HPN tadi tidak melekat pada pemegang regulasi dalam hal ini pemerintah atau bahkan negara melainkan kembali ke pelakunya Ancaman kebebasan pers bukan lagi dari penguasa regulasi atau hukum tetapi penguasa modal dari usaha penerbitan pers itu sendiri Saya beri perbandingan Beberapa kali saya misalnya menjadi redaktur dan kemudian bekerja di industri media televisi nasional pada jaman Orde Soeharto Bau dulu saya merasa belenggu kebebasan Buku reguler tahunan saya Gerakan Politik Indonesia yang lancar-lancar saja untuk episode tahun 1994 sampai dengan 1996 tiba-tiba untuk 1997 tidak bisa diterbitkan kata penerbitnya tidak didapatkan izin apakah dari IKP? Tidak tetapi dari Polda Metro Jaya Ketika saya kerja di salah satu TV nasional tidak membuat film cerita menyambut Indonesia emas tahun 1995 kami riset ke pusat sejarah ABRI ke pelaku sejarah riset berbagai data referensi untuk membuat film bersetting awal kemerdekaan Indonesia 1945 sinaruh film itu tidak mendapat izin prinsip dari Departemen Penerangan di bawah Harmoko karena dituding menyalai sejarah tesis atau tema yang kami ajukan dulu kemerdekaan Indonesia juga karena perjuangan dan pengorbanan rakyat tidak selalu perjuangan militer pengorbanan para tentara saja melainkan juga masyarakat sipil tidak selalu dalam epos peperangan itu kita mengalami kemenangan mitos bambu runcing dan tangbir ini juga tidak kami tonjolkan dan karena itu kami dituding menghina sejarah komisaris stasiun TV meski swasta adalah para jenderal TNI Angkatan Darat mereka pengawas internal semua siaran media TV nasional waktu saya pegang seksi dokudrama di stasiun TV yang sama kami punya program memadukan kisah yang dengan gaya sinematik ketika hendak membuat cerita anak-anak di Yogyakarta sebelum Gari Nugroho membuat film dokumentar Dungeng Kancil dan Daun diatas Bantan nasikah kami dilarang diproduksi karena 13 catatan antara lain satu yang saya ingat betul tidak boleh memunculkan kekumuhan jadi harus digambarkan bagaimana anak-anak miskin itu berpakaian apakah harus berpakaian mewah dan rapi seperti Tommy Soeharto Pak Harun zaman kini apakah resim kekuasaan zaman digital masih bisa begitu proses demokratisasi kita yang juga didorong kemajuan teknologi membuat pemerintah tidak lagi bisa autoriter medsos sendiri membuktikan negara kelimpungan dan menghadapi keliarannya belum lama lalu Butet Kartar Jasa me-whatsyap saya mengenai keputusannya soal sikapnya atas komik strip Bung Sentil di media Indonesia tulisnya ia tidak akan lagi membuat Bung Sentil yang dikerjakan bersama Bidiatno sebagai penggambar kenapa? di sini di sini di sini di sini di sini di sini lihat Kita tahu media Indonesia adalah salah satu media milik Surya Paloh yang bukan kebetulan juga Ketua Umum Partai Nasdem. Kita tahu juga Partai Nasdem Oktober 2022 sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Di situ muncul persoalan konflik of interest. Kita tahu Bung Sentil adalah komik tajuk yang berisi tema-tema politik aktual. Kentara di situ bagaimana sikap dan pandangan politik kreatornya. Tetapi lepas dari soal ketidakcocokan Butet dengan capres Nasdem, Bung Sentil akhirnya dibunuh sendiri oleh Butet karena karya terakhirnya yang mestinya bisa dinikmati publik secara luas tidak terlaksana karena redaksi MI menyatakan komik itu tidak bisa dimuat. Karena apa? Ya karena MI sebagai media pers merdeka melarang dan merdeka menganggap tidak layak. Demokratiskah dengan keputusannya membungkam karya kreatif yang merefleksikan suara publik dan bermartabatkah dalam menjunjung kebebasan pers yang diagung-agungkan sebagaimana tema HPN tahun ini. So, jadi siapa yang melakukan pelarangan atau tekanan terhadap dunia pers kita? Tukang bakso? Butet dengan sadar memilih membunuh Bung Sentil daripada Puyung. Sudah 13 tahun setidaknya Bung Sentil berada di media Indonesia dan tanpa masalah. Barulah ketika jagoan berubah, pandangan berubah. Untungnya Butet memilih keputusan yang lebih bermartabat sebagai seniman yang kemerdekaannya tidak hendak disodorkan pada pragmatisme politik dan pragmatisme ekonomi. Karena itu taniah Butet. Jika politik mengaturinya, maka pers hanyalah kepanjangan tangan untuk membuatnya gedef kotor lain. persiapan aku dikandung akan dikandung-kandung. Jika politik mengaturinya, maka persiapan tangan